Intro SMK Negeri 1 Wonosobo adalah sekolah yang mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka masa adaptasi kebiasaan baru Disusun dalam rangka memberikan pedoman yang jelas bagi warga sekolah tentang kegiatan-kegiatan yang akan dan harus dilalui dan dilaksanakan pada pembelajaran tatap muka dari persiapan keberangkatan sampai dengan pulang ke rumah masing-masing Pada persiapan pembelajaran tatap muka, SMK Negeri 1 Wonosobo telah menyusun SOP yang meliputi Persiapan keberangkatan sekolah dari rumah harus memakai masker, membawa lap, dan handy sanitizer Peserta didik melakukan absensi online keberangkatan sebelum berangkat Peserta diharuskan menggunakan kendaraan pribadi atau diantar orang tua keluarga menuju sekolah dan tidak diperbolehkan menggunakan angkutan umum Peserta didik yang menggunakan kendaraan pribadi atau diantar oleh orang tua maupun pejalan kaki memasuki lingkungan sekolah melalui gerbang utara Peserta didik yang menggunakan kendaraan pribadi melakukan cek suhu badan menggunakan termogan Kemudian diarahkan parkir kendaraan di lapangan belakang Peserta didik yang berjalan kaki diwajibkan mencuci tangan menggunakan sabun sebelum memasuki lingkungan sekolah di tempat yang sudah disediakan dilanjutkan cek suhu badan menggunakan termogan oleh Satgas COVID Peserta didik yang diantar oleh orang tua juga diwajibkan melakukan cuci tangan dengan sabun terlebih dahulu dan dilanjutkan cek suhu badan menggunakan termogan oleh Satgas COVID Peserta didik yang berjalan dan diantar oleh orang tua melalui lorong yang berada di sebelah utara menuju ke kelasnya masing-masing Peserta didik yang menggunakan kendaraan pribadi akan diarahkan parkir oleh petugas COVID yang selanjutnya diarahkan melaksanakan cuci tangan menggunakan sabun di tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki ruang kelas masing-masing Peserta didik memasuki ruang kelas dengan melaksanakan protokol kesehatan yakni jaga jarak dan tidak berkerubun memasuki ruang kelas Peserta didik duduk di tempat yang sudah disediakan sesuai dengan nama peserta didik di meja masing-masing Pada jam pertama, petugas wajib mendampingi siswa dalam mempersiapkan diri mengikuti pembelajaran dan mempertegas tentang protokol kesehatan yang harus ditaati Petugas memastikan peserta didik duduk sesuai absen dan meja masing-masing Setelah itu, petugas menginstruksikan peserta membersihkan facial menggunakan hand sanitizer kemudian dikenakan Guru senantiasa mengingatkan peraturan pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan protokol kesehatan Guru menyampaikan materi pembelajaran yang inovatif tanpa melibatkan peserta didik yang mengharuskan adanya interaksi antara guru dan peserta didik lainnya Saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, terdapat peserta didik yang izin ke WC maka meminta izin kepada guru dan petugas agar diarahkan dengan mengikuti jalur yang sudah ditentukan dan di setiap WC sudah ada petugas yang berjaga Dan jika ada peserta didik yang tiba-tiba sakit atau laporan sakit, langsung menuju ke UKS Jika mampu dengan kemampuan sendiri, maka dilakukan sendiri Jika tidak mampu melakukan sendiri, maka Satgas akan menghubungi petugas UKS untuk menjemput dengan drakbar Di ruang UKS mendapatkan pengecekan dan perawatan awal dari petugas medis sekolah dan nantinya petugas medis menentukan rujuk atau tidak bagi peserta didik yang sakit tersebut Setelah kegiatan belajar mengajar selesai, guru mengingatkan peserta didik untuk selalu taat dan patuh terhadap protokol kesehatan Setelah pembelajaran selesai, guru melakukan cuci tangan dengan sabun di tempat yang sudah tersedia Setiap 2 jam pelajaran sekali, peserta didik dicek suhu badan oleh Satgas COVID Jikalau ditemukan peserta didik yang suhu badannya di atas 38 derajat Celcius maka disarankan untuk pulang ke rumah dengan exit permit dari UKS dan diantar oleh mobil sekolah Di akhir kegiatan belajar mengajar, petugas menghimbaukan peserta didik untuk selalu taat dan patuh terhadap protokol kesehatan untuk menyimpan vesil di laci meja masing-masing Selanjutnya, peserta didik meninggalkan ruang kelas secara teratur satu persatu dengan arahan petugas COVID dan melanjutkan mencuci tangan dengan sabun di kelas masing-masing Petugas nantiasa mengingatkan untuk menjaga jarak dengan peserta didik lain dan kemudian mengikuti jalur keluar lingkungan sekolah baik bagi pengendara bermotor maupun pejalan kaki Setelah kegiatan belajar mengajar selesai, ruang kelas akan disemprotkan desinfektan secara rata dan menyeluruh Peserta didik yang menggunakan kendaraan bermotor pulang atau keluar melalui jalur yang sudah ditentukan yaitu gerbang sebelah utara Sedangkan, peserta didik yang berjalan kaki dan dijemput oleh orang tua keluar atau pulang melalui lorong sebelah selatan dan keluar di pintu gerbang utama Dalam perjalanan pulang, peserta didik melakukan absensi live location untuk memantau keberadaan siswa benar-benar sudah sampai di rumah Demikianlah standar operasional prosedur pelaksanaan pembelajaran tatap muka masa adaptasi kebiasaan baru Tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak dan menggunakan masker Terima kasih telah menonton